Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP2 Yang mana saat ini kita memanfaat vaksinasi masalah SMP2 Saya lihat disini juga turun tadi Sekolah dinas pendidikan Untuk memantau Sampai sejauh mana terkait dengan vaksinasi yang ada di lapangan Inilah cil di putar tidak Bang hari ini saya lihat Ada kegiatan vaksinasi masalah Yang khusus dilaksanakan Beberapa sekolah Termasuk intinya di SMP2 Nah selaku dinas pendidikan bagaimana Pak? Ya pada intinya kami sangat mengapus Tidaklah kegiatan pemerintah untuk vaksinasi ini Karena kita harapkan semua jenjang SMP juga bisa tervaksinasi Alhamdulillah hari ini SMP2 Bindangisan dan Katolik Itu ada tiga sekolah Kemudian ini boleh katakan Setelah dengan informasi dari kondisi sekolah Karena kita lewati Kita sih boleh katakan yang tervaksinasi SMP2 nya 90% Sekolah tidak anak-anak kita terjaga dari COVID-19 Dan kita berharap juga mungkin ada informasi juga dari virus COVID-19 Bikin secara perlahan bisa Cara tidak 50% lagi bisa new normal kembali Sehingga aktivitas pembelajaran bisa menjalankan banyak Karena juga dituntut secara kekenjalan Sampai 2 tahun nih Anak-anak berpacu untuk mengejar kekenjalan Walaupun dengan IT Tapi dengan IT juga ada keterbatasan juga Untuk bisa menjalankan Contoh soal kalau kena tiga Tidak mungkin kita bisa bertanya langsung dengan lewat IT Mungkin ini Pak 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 Terima kasih sekali lagi Demikian wajar kami kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waring Ibarat Bu saya dengar hari ini adalah gerakan vaksin Nah untuk saat ini SMP 2 sudah mencapai berapa bu rencana di vaksin hari ini Kalau untuk jumlah siswa yang vaksin Harusnya anak-anak kita itu kan 821 ya Kalau sudah salah Tapi ada anak-anak yang sudah mendapatkan dosis 1 Kalau di dalam link itu ada 59 orang Yang dosis 10, dosis 1 dan 2 itu 25 orang Jadi dan ada yang tidak mengisi link Sehingga kalau yang mengikuti vaksin Sementara sekitar 700 700 ya Bu saat ini respon orang tua dalam presentasi yang dikirim link kepada sekolah Itu mencapai berapa persen Kalau linknya itu ya 80 atau 90 persen ya Berarti tingkat antusias orang tua siswa dalam melaksanakan gerakan vaksin massal ini cukup tinggi gitu ya Saya kira seperti itu dan mungkin yang tidak mengisi link itu juga bukan karena mungkin mereka mau nolok vaksin Mungkin tapi mungkin juga mohon maaf mungkin juga ketidaktahuan paket dan sebagainya mungkin ya Oh jadi dampak kemungkinan besar adanya paket atau ketidaktahuan mereka gitu ya Mungkin harapannya bu dengan adanya vaksin massal ini bu khususnya SMP2 Oh ya untuk khusus untuk padamnya untuk sekolah ya pak ya khusus untuk SMP2 Setelah anak-anak dipaksin dan guru-guru sudah pasti 100% sudah dipaksin Sehingga untuk kedepannya minimal membentuk hak imuniti ya bu ya Masuk untuk SMP2 SMP2 ya Sehingga kedepannya kita berharap pembelajaran menjadi full 100% gitu ya Walaupun sekarang masih 50% Jadi intinya untuk men-support nanti kedepan PTM ya pelajaran tatap muka gitu ya bola Yang pada saat ini walaupun masih estafet gitu ya Iya Masih berbaca Oke Demikian wawancara kami kepada kepala sekolah SMP2 Pangkalan Maju Maju mbak Maju mbak Maju mbak 142 Ada kunci polong Tidak ada Tuh Tiga puluh enam Ada kunci polong Ada Gimana Satu Empat puluh Ada kunci polong Adik-adik tadi dipaksin Bagaimana reaksi dipaksin tadi adik-adik Awalnya patik Tegang Awalnya patik tegang ya Tapi setelah dilaksanakan vaksin bagaimana Biasa aja Oh biasa aja ya Mungkin sedikit ada umpatnya Oke saya vaksin gitu ya Tidak takut vaksin ya Tidak takut vaksin ya Oke Oke makasih ya Dengan adanya anak yang dipaksin ini Biasa aja ya Biasa aja Biasa aja Anaknya dengan ada mungkin orang tua merasa ada berpikiran atau bagaimana Tidak ada ya Artinya bersyukur ya saat ini anaknya sudah tervaksin gitu ya Oke Makasih Ibu Seorang tua Dengan adanya anak dipaksin ini Pak Ya karena vaksin ini kan Tanjuran dari pemerintah Agar kita nantinya tidak kena COVID gitu ya Untuk mencegah Mencegah